Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giripurama Channel Pada kali ini saya akan membahas Sebuah produk lampu Cuma lampu disini bukan lampu sembarang lampu Tapi lampu pintar atau smart lamp Ini dia lampunya E-Light Dari produk E-Light Jadi jenis lampunya LED Dengan spesifikasi Hanya 9W saja Untuk daya yang digunakan lampu ini Dan dapat Dikendalikan melalui Aplikasi Apa yang bisa dikendalikan Seperti tingkat kecerahan Warnanya Karena tidak seperti lampu-lampu Pencahayaan penerangan Kebanyakan yang berwarna putih Ataupun berwarna orange Tapi lampu ini mampu Menghasilkan warna Sekitar 6.500 jenis warna Interaktif kita mengaturnya Dan punya kekuatan Lumen sekitar 600 Lumen Yang penting lagi Lampu smart Lampu pintar ini Seperti dibandingkan dengan Pilip Harganya lebih murah Karena memang ini produk dari Cina Lampu ini Saya membelinya di Toko online Dengan harga sekitar 250 ribuan Mungkin kalau dibandingkan dengan Pilip Harganya jauh sekali Jadi dengan Kalau kalian ingin Mencoba Lampu Seperti lampu Pilip Yang bisa dikendalikan Malah aplikasi Ini bisa jadi pilihan Nah cara menyettingnya Dan implementasinya Silahkan kalian simak Tayangan berikut ini Baiklah Berikut ini adalah Langkah-langkah Dalam menyetting aplikasi Light Di aplikasi Smartphone Langkah awalnya adalah Kita perlu menginsal aplikasi Tersebut Saya menggunakan iPhone 6 Sehingga saya menuju Aplikasi store Dan mencari aplikasi Light Seperti ini Aplikasinya Saya sudah menginstallnya Langkah selanjutnya Dengan mengopennya Nah disini Yang mesti kita lakukan adalah Menambah device Dari produk Light yang kita miliki Dalam hal ini adalah Light Light Blue Color Kita pilih Langkah selanjutnya Kita power on Aplikasinya Kita next Nah disini Kita harus menyetting Wireless Yang ada di rumah kita Kita masukkan passwordnya Setelah itu Kita next Nah pada settingan ini Yang mesti kita lakukan adalah Mengkonekkan Handphone kita Ke wireless Bawaan dari Lampu Y-Light Ya jadi kita keluar dulu Kita ke bagian Setting Wireless Kita rubah Koneksi Wireless kita Ke Y-Light Ke Y-Light Y-Link Y-Light S-ID nya Selesai Kita kembali lagi ke Aplikasi Y-Light Nah Smartphone akan Coba Terhubung dengan Lampu Y-Light nya sendiri Kita tunggu beberapa saat Hingga 100% Oke Bila Setelah 100% Maka Aplikasi akan Mendirect Ke depan lagi Namun sekarang Sudah terlihat Y-Light Nya sudah terhubung Aplikasi Dan lampunya Sudah terhubung Ditandai dengan Keluarnya tampilan Y-Light Colorbook Untuk membuktikannya Saya akan coba Mengatikan lampu Y-Light Dengan menekan Tombol Power Kita lihat Lampu Di latar belakang Sudah Padang Dan saya akan coba Menghidupkannya lagi Nah seperti ini Untuk fitur-fitur lainnya Kita dapat Mengklik Mengklik Tombol Y-Light Aplikasi Tombol menu Nah sekarang Kita dapat Mengontrol Kecerahan Dari rampu Y-Light kita Dengan cara Menggerakkan Kursor Ke atas Ke bawah Yang menggunakan Jari tangan kita Mengatur kecerahan Nah Nah bila kita Geser dari kiri Ke kanan Kita akan Bisa mengatur Warna dari Lampu ya Dari putih Ke rada Orange Terahannya Kita gagakan Ke atas Fitur lainnya Adalah Who Lampu Lampu akan Berubah warnanya Sesuai Pergerakan Dengan kita Biru 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 Fitur lainnya Adalah Flow Kalau flow Lampu akan Berubah warnanya Sesuai Warnanya Sudah kita Setting Di menu flow ini Yang ini Warnanya 1, 2, 3, 4 4 warna Yang selalu berubah Sesuai dengan Apa yang sudah Kita setting Bahkan lampu Juga dapat Berinteraksi Dengan Suara Caranya Nah cara Kita ubah Setting Music Mode Sudah kita Aktifkan Lampu akan Berubah-ubah Sesuai Nada Yang ditangkapnya 1 1 2 1 Menu lainnya Adalah Menu Skin Ya ini Semacam Template Yang sudah Disediakan Sesuai Dengan Judul-judulnya Disini ada Romantic Sunrise Sunset Night Mood Ya Ini kalau Sunrise Kalau kita Setting Lampu akan Berubah Warnanya Seperti Sunset Ya Maupun Sunrise Sunset Sunrise Mood lainnya Demikianlah Tayangan Tayangan Dari Cara Menyetting Dan Implementasi Dari Lampu Heelight Bulb Ini Bulb Color Ya Dan tip Dari saya Ketika Awal Membeli Lampu Ini Terasa Aplikasi Kok Responnya Lambat Sekali Terhadap Lampunya Solusi Yang Saya Dapati Adalah Dengan Cara Mengupgrade Terlebih Dalu Frameware Dari Lampu Ini Melalui Aplikasi Ketika Setelah Diupdate Memangkan Frameware Terbaru Baru Respon Lampu Ini Cepat Ketika Dikendalikan Dari Aplikasi Cara Itu Bisa Kalian Coba Dan Mudah Mudahan Review Singkat Saya Ini Dapat Memberikan Referensi Buat Kalian Ketika Ingin Memutuskan Mencari Lampu Pintar Selain Alternatif Lainnya Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Tanyakan Yang Ingin Ditanyakan Melalui Kolom Komentar Jangan Lupa Di Subscribe Ataupun Di Share Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai Sampai